Kami dari aliansi masyarakat Samarinda memberi tahu atau mengajak agar beliau berdiri Pasca meninggalnya Rika Novita, seorang guru sekolah dasar yang tewas karena menjadi korban begal pada Jumat siang di hari yang sama, puluhan warga Samarinda mendatangi matol resta Samarinda di kawasan Jalan Selamat Ria di Samarinda Warga menggelar aksi damai untuk meminta aparat kepolisian agar dapat meningkatkan keamanan di kota tepian Kota Samarinda termasuk kota yang tidak aman kedua Dalam orasinya, demonstran menyebutkan bahwa tingkat kriminalitas di kota Samarinda sangat tinggi bahkan menduduki peringkat kedua se-Indonesia setelah kota medan Menurut demonstran, tingginya angka kriminalitas di kota tepian diakibatkan oleh lesunya perekonomian dan kurangnya lapangan pekerjaan Sebabnya karena ekonomi lagi mulai lesu ini Nah, ekonomi mulai lesu, kemudian lapangan pekerjaan mungkin sulit Ini yang kemudian menjadikan masyarakat sudah berpikir buta untuk mencari uang yang memang menghalakan segala cara Untuk diketahui, selama bulan Agustus 2016, pol resta Samarinda telah mengungkap sedikitnya 60 kasus pencurian dari 165 laporan dari masyarakat Angka tersebut jelas meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya pada bulan Juli 2016 Pol resta Samarinda mengungkap 35 kasus pencurian dari 90 aduan masyarakat Saat ini, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku begal yang mengakibatkan korbannya tewas Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan